Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Alphapens Semoga sahabat-sahabat Semuanya selalu dalam keadaan Sehat, walafiat Dan bahagia tentunya Jangan lupa like, share, komen Dan subscribe, tekan tombol loncengnya Supaya bisa ngikutin Video-video kami selanjutnya Nah sahabat Kami punya Dua pot anggrek Yang sama-sama punya kenop Bahkan yang ini sudah mekar Sebagian ya Cantik Ini Ini masih banyak Dan yang ingin kami sampaikan Di sini Perbandingan anggrek dua pot ini Nampak jelas ya Yang ini Sudah Kenopnya utuh Kemudian yang ini Ada Yang Tidak sehat Sebanyak tiga Empat Ini satu Dua Tiga Empat Emankan Nah penyebabnya apa Ada beberapa hal Yang bisa Kita Konklusikan Kalau ini Kalau ini Gara-gara saya Pindah sahabat ya Saya pindah pot Ya Karena kurang besar Jadi potnya seperti ini Nih Yang satunya sudah Yang menyebabkan gagal Yang menyebabkan gagal seperti ini Banyak sih ya Sebetulnya Satu Kebanyakan air Dua Kekurangan air Tiga Kepanasan Tapi Kalau sahabat punya Anggrek yang sudah Kenop Ya Itu Jangan dipindah-pindah Entah itu pindah tempat Atau pindah Apa Potnya Nah ini Ya Jadi Ini gara-gara Pindah pot Pindah pot Kemudian dia Stres Ya Tingkat Kesestresan Anggrek itu ya Beda-beda Ada yang Gampang Kagetan Manusia saja Sudah Seperti itu Jadi Ini Kering Ciri-cirinya Gagal itu Apa Warnanya Sudah beda Ini Kekeringan Ini menuju Kekuning-kuningan Ini ya Sahabat Ya Ini nanti 100% Dia sudah Tidak mekar Itu Kalau ciri mekar Ya Ini seger Seger Keasal Tidak Dihisap Oleh serangga Selain dipindah Itu Serangga Ya Serangga Sangat Mengganggu Kalau Disukai serangga Ya Dihisap Habis Seperti itu Jadi banyak faktor ya Tapi ini saya Menyampaikan Karena dipindah Hati-hati Kalau Pindah Anggrek Yang sudah Kenop Bagaimana Yang beli Online Ya Untung-untung Kalau Bagus Penempatannya Pemeliharaannya Ya dia Bagus Tapi Kalau Pas Dia kaget Kurang penyiraman Media Salah Ya Tambah Itu Tidak Jadi Itulah Keuntungan Dan Kekurangan Membeli Anggrek Yang Kenop Ya Yang Pinter-pinter Yang Tidak Masalah Sudah Mesti Berhasil Tapi Faktor Lain Juga Ada Ya Jangan Takut Beli Kenop Atau Tidak Kenop Beli Yang Mekar Atau Tidak Mekar Faktor Lain Apa Putus Nah Sahabat Mungkin Punya Masalah Seperti Saya Jadi Itu Ya Penempatan Dipotnya Sudah Medianya Kemudian Juga Anginnya Penyiramannya Atau Pas Kenop Dipupok Nah Itu Juga Tidak Bagus Jadi Cuman Kasih Vitamin Saja Sudah Pernah Kami Upload Juga Faktor Faktor Penyebab Gagal Kenop 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 Gagal Tidak Sehat Ini Tidak Sehat Ini Nanti Rontok Kita Bisa Rontok Yang Sudah Kuning Nah Ini Ini Sudah Berarti Ini Sudah Tidak Bisa Berkembang Sudah Memang Gagal Itu Ya Sahabat Cara Ngetesnya Terus Yang Ini Ditunggu Bajah Nanti Dia Dia Akan Putus Juga Seperti Ini Atau Kering Ini Bunganya Belum Mekar Sempurna Jadi Ini Ada Karis Karis Ya Saya Juga Lupa Namanya Ini Tuh Poh Nya Subur 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 Ya Tapi Belum Tentu Subur Itu Kenop Nya Juga Menjamin Bagus Tapi Sebetulnya Kalau Sudah Subur Mesti Bagus Cuman Kalau Pas Perawatan Berikutnya Tidak Diperhatikan Terima Jadilah Seperti Ini Bagus Ya Bagus Sekali Ini Ada Berapa 2 3 4 5 6 Ada 12 Ini Jenisnya Apa Saya Juga Belum Tahu Kalau Sudah Mekar Nanti Tahu Itu Sahabat Sahabatku Sedikit Informasi Sharing Dari Kami Semoga Bermanfaat Ya Nikmati Kalau Punya Anggrek Yang Kenopnya Tidak Mekar Atau Kering Seperti Ini Nikmati Sisanya Ya Nikmati Sisanya Saya Kira Itu Nanti Kita Tunggu Kita Upload Lagi Mekar Berapa Ya Terima Kasih Sampai Disini Mungkin Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Komen Di Kolom Komentar Dan Jangan Busan Untuk Mengikuti Channel Kami Sekian Dari Alpha Plants Selamat Untuk Berkebun Ya Happy Gardening Happy Planting Thank you See you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai